Nah ini ditegaskan, maksud Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita untuk apa disini? Syahidan alaikum, untuk menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan kalian. Jadi fungsi Rasul di tengah kita sebagai apa? Saksi. Saksi atas apa? Apa? Perbuatan-perbuatan kita semua. Perbuatan yang mana? Sudah sampai enggak perintah Allah lewat lisan Rasulnya kepada kita? Sudah sampai belum? Sudah. Nah yang sudah sampai ini kita amalkan atau tidak? Nah itu nanti Rasul menjadi saksi atas kita semua bahwa beliau sudah menyampaikan kepada kita. Nah tapi kan sekarang Rasul sudah tidak ada lagi. Ya, nah Rasul sudah menyampaikan semuanya. Sudah sampaikan semuanya. Dalam beragama itu harus mengikuti perintah. Untuk yang demikian itulah aku diperintahkan. Ini di surah Al-An'am 163. Jadi beragama itu mengikuti perintah. Bukan berdasarkan karya akal. Bukan berdasarkan improvisasi. Sudah enggak kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah? Kalau sudah berarti benar agamanya. Tapi kalau hanya mengikuti akal sendiri, mengikuti upacara sendiri, tata cara sendiri. Itu bisa terpelanting kepada bida'ah namanya. Membuat hal-hal baru dalam beragama. Khususnya perintah untuk memurnikan, mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah. Itu perintahnya. Dan tidak sekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Itu perintah. Dan dalam melaksanakan perintah, Ibrahim AS selalu ingin menjadi yang pertama. Kan kalau kita membacanya, Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diriku untuk mengikuti semua perintahmu, ya Allah. Untuk menjauhi semua laranganmu. Nah seharusnya begitu juga cara kita bergegas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Jadi sekali lagi kita pertegas apa fungsi seorang Rasul dikirim kepada kita sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus ila kepada fir'auna, fir'aun rasulan seorang Rasul. Siapa yang Allah utus Rasulnya kepada fir'aun? Musa AS. Jadi, fungsi Muhammad diutus kepada kita, SAW, Sama dengan fungsi fir'aun diutus kepada fir'aun. Yang penting bagi Musa adalah menyampaikan tablihur risalah. Urusan fir'aun menolak, yaitu urusan dia sama Allah. Kalau dia taat maka akan mendapatkan nikmat. Tapi pada akhirnya bagaimana kelakuan fir'aun? Fa'asa akan tetapi fir'aun, fa'asa fir'aunu akan tetapi fir'aun bermaksiat fa'asa. Berbuat dosa, mengingkari, kira-kira begitu dalam bentuk perbuatan ar-rasulah. Seorang rasul yang bernama Musa yang diutus kepada fir'aun itu. Fa'asa fir'aun ur-rasulah. Akibat perbuatannya itu, Fa'akhaznaahu maka kami siksa dia, Akhda'u wabila, Dengan siksaan yang berat. Akhaznaahu akhdan wabila. Kita lihat di sini ayat. Fir'aun mendorongakai rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fa'akhaznaahu akhda'u wabila. Fir'aun tidak menggubris kehadiran seorang rasul. Mungkin fir'aun juga mengingkari fungsi rasul sebagai seorang saksi. Inilah puncak kesombongan seorang hamba yang mengaku dirinya Tuhan. Adalah ketika sudah mengingkari fungsi dan peran-peran rasul sebagai seorang saksi atas perbuatannya. Nanti sampai di akhirat itu. Sampai di akhirat para nabi dan rasul akan dimintai saksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kamu menyampaikan risalahku kepada umatmu? Nah, di antara kita mungkin ada yang mengatakan, Belum, tidak tahu, Tidak mengerti. Walaihya itubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka hari ini bersyukur kita sudah membaca Al-Quran, Berusaha untuk memahaminya, Berusaha untuk mengamalkannya, Bahwa nanti ada kekurangan, Kita mohon disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa masih ada kebodohan, Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita. Bahwa kita kadang kalah lupa, Semoga Allah ingatkan kita. Bahwa terkadang kita tidak kuat, Allah yang mampukan kita. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!